Bagi para pecinta kuliner pedas, Anda harus mencoba kuliner yang sudah berusia lebih dari 40 tahun ini. Di Tabanan Bali, sebuah warung di Kecamatan Marga hanya memajang satu hidangan di menunya, yaitu nasi ayam sambal bejek. Bahan dasarnya adalah daging ayam yang disuir yang sebelumnya telah direbus lalu dipanggang. Sementara sambalnya dibuat dari cabai, bunga kecombrang yang dicincang, bawang merah yang dicincang, garam, serta jeruk limau. Kalau di Bali, kecombrang disebut bingkot. Nah, tambahannya adalah minyak kelapa asli atau di Bali dikenal dengan nama minyak tanusan. Ini yang unik, bahan-bahan ini baru dicampur jika ada pesanan. Suiran ayam, cabai, kecombrang, dan garam diaduk dan diremas atau istilah balinya dibejek hingga lembut. Setelah itu, campuran ayam diberi minyak tanusan dan kembali dibejek-bejek dan ditambahi perasan jeruk limau. Aroma kecombrang dan minyak tanusan khas banget. Resep sambal bejek ini kreasi orang tua Nyoman Winten sejak puluhan tahun lalu. Perubahannya hanya di sayur aja. Dulunya nggak pakai sayur hijau sama utik-utik, sekarang pakai. Sekarang ada tambahan kerupuknya, dulu nggak. Yang uniknya di sini hanya minyak kelapanya aja. Itu aja. Kalau dikutukan minyak kelapa, rasa sambalnya nggak begitu nyambung dia. Tambar dia. Jidangan ini biasa disantap dengan soto ayam ceker berisi sayur hijau dan kecambah, termasuk sebuah tum atau pepes kukus hati ayam berbumbu khas Bali. Iya, baru pertama kali, Kak. Rasanya enak sih bumbunya meresap. Kemudian bongkotnya itu udah meresap banget sama ayamnya, jadi enak sih, Kak. Kita menuju ke jalan Turi Kesiman Denpasar untuk mencicipi rujak kuah pindang, salah satu pencuci mulut pilihan masyarakat Bali. Sudah lebih dari setengah abad warung ini menjual rujak kuah pindang. Buah-buahan dan bumbu untuk rujak kuah pindang sama dengan rujak pada umumnya. Perbedaannya adalah rujak kuah pindang ditambah kaldu rebusan ikan tongkol atau ikan tuna. Kalau belinya di Pasar Bandung belinya, terus sampai di rumah direbus lagi. Biar gimana? Biar ada kuah pindang, biar enak, kasih jalan salam, beli seprawak, merah bawang kuah pindang. Kalau peminat kuah pindang gimana, Pak? Banyak kuah pindang, banyak. Rujak kuah pindang bisa menggunakan gula pasir, bisa juga gula aren atau gula merah. Iya, enak aja, cuma kerasa aja ikannya. Gurih dia. Gurih ya? Gurih ya, lebih berhubungan. Rujak biasanya. Selama pandemi, rujak kuah pindang lebih banyak dipesan untuk dinikmati di rumah. Satu porsi rujak kuah pindang dibanderol Rp 7.000. Di meliputan CNN Indonesia, Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.